Dalam ilmu ekonomi, para ahli mendefinisikan konsumsi dengan berbagai sudut pandang, namun pada pokoknya sama. Konsumsi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan urayan di bawah ini. Pernahkah kamu memperhatikan proses pembuatan sepatu yang ada di suatu daerah? Bagaimana seorang pengrajin atau produsen membuat sepatu, mulai dari mementuk pola, menjahit, sampai dengan proses pengepakan. Semua kegiatan yang dilakukan produsen sampai menghasilkan sepatu disebut kegiatan produksi. Istilah produksi dalam bahasa Inggris yaitu production, yang berarti menghasilkan atau membuat. Produksi dalam istilah ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan atau mempertinggi nilai kegunaan suatu barang atau jasa. Terima kasih telah menonton! Bagaimana buku-buku pelajaran yang sekarang kamu gunakan bisa sampai di tanganmu? Bagaimana caranya buku-buku tersebut bisa sampai? Tentunya, buku-buku tersebut disalurkan dari produsen ke toko-toko buku sampai ke tangan pembeli. Proses menyalurkan barang atau jasa tersebut dalam istilah ekonomi dikenal dengan nama distribusi. Jadi, distribusi adalah setiap kegiatan yang ditujukan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.